Hai assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel bangunan di video kali ini saya akan membahas antara kelebihan plafon kipsum dan kekurangan plafon kipsum temen-temen ya jadi di video kali ini saya akan membahas antara kelebihan dan kekurangan plafon kipsum temen-temen Oke temen-temen sebelum dilanjut jangan lupa temen-temen like share dan tekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya temen-temen bisa mengetahui tentang video-video terbaru dari saya Oke temen-temen sekarang kita akan langsung membahas antara kelebihan dan kekurangan bahan plafon kipsum temen-temen ya pertama kita akan bahas terlebih dahulu untuk kelebihan plafon kipsum ini temen-temen ya jadi kita bahas untuk kelebihannya terlebih dahulu untuk kelebihannya yang nomor satu harganya relatif murah temen-temen ya jadi untuk bahan plafon kipsum ini harganya relatif murah terus untuk kelebihan yang kedua bahan plafon ini sangat mudah didapat temen-temen ya jadi banyak toko-toko bangunan yang menjual bahan plafon kipsum ini jadi bahan plafon ini sangat mudah didapat temen-temen ya terus untuk kelebihan yang nomor tiga untuk bahan model plafon kipsum ini bisa dibentuk berbagai macam model temen-temen ya jadi bisa dibikin berbagai macam model sesuai keinginan keinginan kita bisa buat drop ceiling partisi atau berbagai model lainnya ini bahannya sangat gampang dibentuk-bentuk temen-temen ya jadi sangat mudah dibentuk terus untuk kelebihan yang nomor empat pemasangannya sangat mudah temen-temen ya jadi untuk pemasangannya sangat mudah untuk tukang pemula sekalipun bisa memasang bahan plafon kipsum ini temen-temen ya karena pemasangannya sangat mudah terus untuk kelebihan yang nomor lima di sambungannya temen-temen ya jadi sambungannya akan terlihat rapi dan enggak akan kelihatan bekas sambungan temen-temen ya jadi kelihatan rapi di sambungannya terus untuk kelebihan nomor enam perawatannya sangat mudah temen-temen ya apabila ada yang rusak di bagian tertentu atau ada yang bolong kita tidak usah mengganti semuanya temen-temen ya jadi kita cukup menambalnya di bagian yang rusak tadi kita cukup mengomponnya saja temen-temen ya jadi nanti akan rata kembali jadi untuk perawatannya sangat mudah terus kelebihan yang nomor tujuh ini anti rayap temen-temen ya jadi bahan plafon kipsum ini tidak dimakan rayap terus untuk yang nomor lapan bahan plafon kipsum ini tahan terhadap api temen-temen ya terus untuk kelebihan yang nomor sembilan pemotongannya sangat mudah temen-temen ya jadi untuk memotongnya kita cukup menggunakan pisau cutter saja karena bahan plafon kipsum ini terbuat dari sejenis kabur gitu jadi untuk memotongnya kita cukup menggunakan pisau cutter saja temen-temen ya oke temen-temen itu tadi kelebihan dari plafon kipsum sekarang kita akan bahas untuk kekurangannya temen-temen ya jadi untuk kekurangan bahan plafon kipsum yang nomor satu dia tidak tahan terhadap air temen-temen jadi kalau misalnya kena air atau ada kebocoran bahan plafon kipsum ini mudah rusak temen-temen ya jadi kalau ada bocor bahan plafon ini sangat mudah rusak terus untuk kekurangan yang nomor dua bahan plafon ini tidak tahan terhadap benturan temen-temen ya jadi kalau misalnya kena benturan akan mudah rusak karena bahannya terbuat dari sejenis kapur jadi nggak tahan terhadap benturan temen-temen ya terus untuk kekurangan nomor tiga harus perlu perawatan temen-temen ya jadi kalau misalnya ada di bagian yang rusak jadi plafon kipsum ini harus segera diperbaiki temen-temen ya soalnya kalau nggak dilakukan dengan perbaikan nanti takutnya akan merembet di sekelilingnya temen-temen jadi harus ada perawatan soalnya kalau misalnya kena bocor biasanya akan timbul bercak atau belang gitu temen-temen ya nanti kalau misalnya nggak diperbaiki takutnya lama-lama bisa merembet temen-temen ya oke temen-temen itu tadi kelebihan dan kekurangan bahan plafon kipsum temen-temen ya mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat untuk temen-temen semua dan temen-temen jangan lupa like share dan tekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya temen-temen bisa mengetahui tentang video-video terbaru dari saya oke temen-temen terima kasih